Hai baik Selamat pagi siang ataupun malam pada para pelajar khususnya kelas 12 SMK dimanapun kalian berada kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini kita berjumpa dalam pembahasan materi teks iklan masih bersama saya Putuar dan nebukian Mari kita belajar bersama-sama tentang materi teks iklan berikut ini Anak-anak sekalian dimanapun kalian berada saya harapkan kalian tetap semangat walaupun dalam kondisi saat ini masih di masa pandemi jadi virus corona masih merebak untuk kalian sehat dan tetap semangat belajar ya eh baik untuk kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks iklan jadi ada materi yang kita bahas hari ini terkait dengan menganalisis sisi teks iklan sesuai bidang untuk pekerjaan dan tujuan pembelajaran yang pertama saya harapkan kalian memahami definisi dan iklan karena sama seperti kita jadi kalau kita tidak kenal dulu apa itu yang akan kita pelajari apa yang akan kita ajar bicara seperti itu kita memang kata saya ya sehingga kita harus memahami apa itu iklan nah setelah itu kita akan lebih jauh untuk menganalisis terkait tentang struktur iklan kemudian kita akan membahas juga jenis-jenis iklan berdasarkan ciri-ciri dan isi iklan nah terakhir saya harapkan ada produk yang harus kalian buat yaitu membuat iklan baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk tulisan ya nanti kita sepakati lahir bagaimana tugas kalian kemudian yang kedua itu ya ini sudah saya sampaikan oke dengan bagian-bagian seperti itu ya sudah tetap semangat tidak ada yang tidak fokus ya baik kita mulai jadi anak-anak apa sih itu iklan mungkin kalian sudah pernah mendengar bahkan mungkin menyaksikan melihat ya jadi iklan itu seperti ini ya hanya ada iklan sampung saya ambilkan contoh kemudian ada iklan masyarakat terus ini ada iklan kesehatan saya masuk juga iklan sosial dan ada iklan pengumuman atau lowongan pekerjaan nah iklan-iklan ini saya pikir kalian sudah sering kalian temukan baik di media catat maupun elektronik baik secara definisi jadi iklan itu seperti ini jadi intinya iklan itu adalah kegiatan untuk komunikasi yang personal yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang bersifat menghujuk kepada konsumen karena iklan itu dibuat oleh seorang pengiklan dalam hal ini kalau barang disebut produsen ya jadi pengiklan hingga lawan dari produsen karena konsumen nah konsumen itu bisa berusaha bisa perusahaan bisa dibuat nah kemudian tujuan dari iklan itu ada untuk promosi untuk mempasti kemudian untuk pemberitahuan atau imbawa seperti imbawa tentang bahaya alkobat dan untuk persihan nah kemudian ada yang iklan untuk mintaan seperti yang seperti tadi ada lawan pekerjaan nah untuk struktur iklan itu sendiri jadi ada tiga ada orientasi ada tubuh iklan kemudian ada jasifikasi seperti ini definisi-definisi atau secara singkat bahwa orientasi itu adalah bagian awal yang berisi perkenalan mengenai produk atau jasa kemudian tubuh iklan itu adalah inti dari apa yang ingin dipromosikan atau ditawarkan oleh pengiklan itu yang terakhir adalah justifikasi kemudian dimana para konsumen atau pembaca bisa mengakses dimana bisa mendapatkan kemudian bagaimana cara mendapatkan dan sebagainya itu disebut dengan justifikasi jadi ada email ada nomor telepon kemudian ada akun media sosial seperti sekarang ya itu bisa digunakan nah iklan dalam struktur apa namanya struktur iklan ini bisa digunakan baik iklan apa saja baik ini iklan yang niaga kemudian iklan sosial dan seterusnya nanti akan dijelaskan di sesi pertemuan yang lain kemudian mari kita lanjut mencoba menganalisis saya ambil satu jenis iklan yang tak bisa contohkan di awal ini kita akan menganalisis struktur iklannya dan sisi tiga itu yang pertama kita akan melihat di awal sebuah iklan atau di atas sebuah iklan disebut dengan orientasi orientasi ini sekali lagi siapa yang mengiklankan atau mengumumkan iklan tersebut ya kemudian yang kedua ada badan iklan itu disebut dengan tubuh iklan atau inti iklan dan isinya tentang apa yang menjadi inti penyampaian dari iklan kalau ini lorongan pekerjaan intinya apa jadi mencari tenaga pekerja apa kemudian syaratnya apa di mana kita akan mengirim pamerannya jadi ini apa namanya hal yang penting harus kita perhatikan jadi membuat iklan itu harus ada tiga hal ada orientasi ada inti dan ada just inti sehingga iklan yang kita buat itu terstruktur tidak campur baut jadi dengan ada struktur yang jelas penyampaian iklan itu juga akan menjadi lebih jelas baik selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis iklan jenis-jenis iklan itu nah ini ada berdasarkan tujuan ada berdasarkan media penyampaian dan misi iklan jadi iklan itu kita akan tahu kan ada berbeda-beda ternyata ada jenisnya jadi ada berbeda berdasarkan tiga hal ini yang pertama jadi kalau jenis iklan berdasarkan tujuan itu iklan dibagi menjadi dua ada yang tujuannya adalah komersial ada tujuannya non-komersial jadi komersial itu adalah tujuan iklan untuk menjual barang produk yang bertujuan untuk mendapatkan profit uang keuntungan dan sebagainya kemudian untuk iklan non-komersial itu adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan imbauan jadi menunggu respon masyarakat agar apa yang disampaikan itu tersampaikan kemudian apa yang disampaikan itu bisa dipahami oleh masyarakat contoh disini yang sudah ada di dalam satu iklan arfoba kemudian bawa sampah sembarangan dan sekarang ini sudah covid-19 jadi ada iklan protokol kesehatan di mana-mana ini iklan non-komersial bukan untuk keuntungan keuangan ya oke selanjut yang kedua adalah iklan berdasarkan media penyampaian jadi kalau media penyampaian itu itu ada dua ada media cetak dan media elektron nah media cetak itu bisa kita lihat di koran, majalah kemudian bahkan besar-besar ada di apa namanya jalan itu walihu besar itu termasuk jenis media cetak ya seperti saya akan buka contohkan beberapa iklan yang ada baik baik misalnya seperti iklan berikut ini 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 adalah iklan komersial yang ada di media cetak jadi jadi dari media itu ada dua cetak dan elektronik ini ini media cetak ya contoh iklan di koran itu ada iklan tentang paket promo kemudian ada iklan tentang ini makanan, minuman, dan sebagainya ya ini dari sisi media cetak kemudian dari media elektronik itu ya contoh sekali lagi media cetak seperti ini itu tadi di koran di bangku ya ini kalian sudah sering menemukan ini ya ini juga termasuk iklan dengan media cetak cetak artinya iklan itu dicetak selanjutnya nah contoh di media elektronik kita gampang sekali kalau tidak di televisi ya kita akan melihat di iklan di youtube misalnya ini ini iklan Chevrolet ya ya sampai segininya membuat iklan gitu kan begitu hebatnya si Chevrolet gitu ya kemudian untuk eh yang lain misalnya ini seperti ini ada banyak sekali pelani-pelani media jadi media elektronik itu tidak hanya televisi juga termasuk dalam hal ini sekarang ini adalah youtube bagian dari media elektronik ya baik selanjutnya ya itu tadi terkait dengan contoh iklan yang berdasarkan cetak dan elektronik ya jadi seperti itu baik kita lanjut ada jenis iklan yang bagiannya paling banyak itu adalah berdasarkan isi jadi kalau berdasarkan isi jenis-jenis iklan itu ada jenis iklannya ada kemudian iklan layanan masyarakat kemudian ada iklan pengumuman dan iklan pengumuman nah kalau yang disebut dengan iklan layanan iklannya enggak seperti tadi ya ada iklan sapu ada iklan terkait dengan mobil ya kemudian penawaran barang dan lainnya kemudian kalau iklan layanan masyarakat nah itu iklan yang terkait dengan seperti tadi narkoba kemudian iklan yang terkait dengan protokol kesehatan kemudian terkait dengan pemberantasan nyamuk dan mamel darah ya jadi itu iklan dari masyarakat yang tidak eh memikirkan adanya profit atau uang jelas ini yang disebut dengan iklan sosial baik yang ketiga itu adalah iklan eh saya balik lagi ya iklan yang ketiga adalah iklan pengumuman jadi iklan pengumuman ini mengumumkan kepada masyarakat mereka ada hal-hal itu event tertentu nah kalau di media cetak itu biasanya ada iklan tentang kematian atau meninggal ini biasanya digunakan ada hal-hal tertentu banyak yang digunakan oleh dari saudara-saudara kita yang seorang Cina artinya orang-orang Cina di Indonesia yang sering menunjukkan bahwa ada salah satu keluarga yang menunjukkan itu di koran sering eh dimunculkan kemudian ada contoh iklan iklan kejuaraan atau iklan tentang pameran misalnya hut kota Singaraja atau hut RI ada pameran itu merupakan jenis iklan pengumuman kemudian ada iklan permintaan nah iklan permintaan ini lah yang disebut dengan iklan eh eh tolongan pekerjaan iklan tolongan pekerjaan ini yang tadi sudah saya contohkan ya eh selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menyusun iklan atau hal-hal apa saja yang perlu kita pikirkan atau kita harus kuasai dalam menyusun iklan nah yang harus dilakukan adalah yang pertama iklan harus menggunakan bahasa Indonesia dengan kaedah bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia jadi iklan harus berbahasa Indonesia yang sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia kalau misalnya dulu sebelumnya adalah Indonesia yang baik dan benar gitu ya sesuai dengan ejaan karena kita di Indonesia jadi tidak menggunakan bahasa asing yang terlalu berlebihan yang kedua bahasa itu harus sifatnya menggugah jadi menggugah ini artinya mampu memperhatikan atau mencermati apa yang menjadi kebutuhan konsumen ini jadi memberikan solusi bagi konsumen memberikan perhatian kepada konsumen dengan bahasa itu jadi konsumen akan menjadi tertarik nah kemudian yang ketiga menggunakan bahasa yang informatif informatif ini artinya bahasa ini iklan ini benar-benar memberikan informasi akan kegunaan dan manfaat dari produk atau jasa ya yang ditawarkan kepada konsumen jadi harus menarik apapun itu yang ditawarkan baik barang kemudian jasa jasa dalam ini misalnya jasa salon spa gitu ya itu tugang pijat atau apa itu harus informasinya harus tepat kemudian bisa menarik si konsumen ya jadi informasinya tepat kalau memang tukang pijat atau tempat refleksi atau salon apa saja yang di service kemudian kemudian apa saja keunggulannya tempatnya dimana lokasinya dimana misalnya kemudian hal-hal yang ditawarkan apa sehingga apakah ada diskon atau apa sehingga konsumen tertarik datang ke tempat itu atau membeli barang-barang tempat itu kemudian yang paling utama itu adalah menggunakan bahasa yang persuasi nah ini dari tadi saya sudah katakan jadi bahasa yang digunakan itu membunjuk yang mampu yang mampu mengaruhi nah menghipnotis si konsumen agar bisa membeli barang itu atau menggunakan jasa itu sehingga inilah kekuatan bahasa yang harus digunakan oleh seorang penyusun iklan adalah membuat iklan yang menarik agar barang biasa dibeli oleh konsumen baik bagaimana cara kita menyusun iklan jadi kalau kalian misalnya suatu saat nanti siapa tahu jadi anak-anak bekerja di bidang periklanan itu kita harus memperhatikan beberapa hal yang pokok yang pertama tentukan dulu barang atau jasa yang akan diiklankan jadi barangnya ada tidak bagus tidak benar-benar sesuai dengan apa yang kita iklankan tidak jangan sampai barangnya tidak bagus kita iklankan bagus itu juga akan kena perlindungan konsumen jadi pengiklannya juga akan kena seriatan hukum kalau terlalu berbohong kepada konsumen jadi undang-undang konsumen itu ada jadi pengiklan harus memperhatikan bukan barang yang akan diiklankan kemudian yang kedua susun kata-kata yang tepat singkat menarik sesuai barang atau jasa yang diiklankan jadi bahasa iklan itu tidak boleh bertilih-tilih nah tidak boleh terlalu panjang nah disamping sebagai disamping memang meng perhitungkan tempat kelematian media yang digunakan juga harus apa namanya tidak tidak memerlukan waktu banyak untuk memahami apa yang diiklankan kemudian kalau terlalu bertilih-tilih selain media itu bayaran untuk pengiklan akan mahal contoh seperti tadi iklan 10 menit itu yang nonton juga bosan kemudian bayarannya mahal karena bayarannya itu ada yang permenit ada yang kalau yang di poran media itu ada yang perbaris nah itu jadi bayarannya mahal sehingga perlu kita susun kata-kata yang tepat singkat menarik kemudian yang ketiga pilih huruf yang menarik nah ini perlu selain kita menyusun kata-kata pilih huruf yang menarik kelematian tidak menggunakan huruf yang sulit dibaca karena di font di apa namanya dalam word kita menulis atau mengetik talimat atau kata itu banyak pilihan ya contohnya ada times neuroma ada monotype porsifal kemudian ada areal dan sebagainya itu ada bentuk-bentuk tulisan yang macam-macam jadi kita harus memilih huruf yang menarik tetapi mudah dibaca tidak juga terlalu menarik banyak ukiran tapi sulit dibaca itu juga sudah bermanfaat sehingga iklan juga harus memperhatikan yang keempat sisipkan gambar atau foto ini foto perlu jadi apa yang diikatkan itu ada foto ini iklan niaga kemudian iklan masyarakat juga perlu bahkan iklan tadi iklan tentang kematian itu juga menisipkan foto jadi biar tahu siapa yang meninggal apalagi iklan yang sifatnya niaga jadi posisikan gambar itu dengan baik agar tidak menutupi tulisan jadi tulisannya jelas gambarnya juga bisa di lihat dengan baik gitu sehingga gambar dan foto sangat penting dalam buat sebuah iklan kemudian yang kelima itu edit nah ini ya sebuah edit seorang editor ini yang apa namanya akan mempublish itu kita harus mengedit mengedit iklan itu sebelum dipublish baik dari sisi komposisi gambar kemudian tulisan seperti tadi ya itu harus bagus sehingga jika sudah baik dari sisi bahasa struktur dan tampilan iklan kemudian banyak untuk dipublish nah seperti tadi contoh iklan yang di Bernal Baliku kemudian koran termasuk juga iklan YouTube itu tampilannya bagus-bagus sehingga itu tahap editannya sudah luar biasa sehingga layak untuk dipublish anak-anak sekalian setelah tadi menyimak penjelasan saya dengan teks iklan jadi teori kemudian contoh iklan saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengonstruksi atau membuat iklan baik iklan miaga iklan layar masyarakat pengumuman maupun iklan permintaan jadi silahkan kalian memilih salah satu iklan tersebut kemudian silahkan membuat iklan baik dalam bentuk video gambar dan tulisan maupun berupa tulisan jadi silahkan kalian memilih salah satu dari tugas ini apa yang dipersiapkan sudah tadi saya jelaskan apa-apa yang harus dipersiapkan sebelum kalian membuat sebuah iklan jadi sekali lagi silahkan kalian membuat iklan dari isi iklan pilih yang terangkat itu kemudian bentuk iklan nanti yang kalian buat itu ada tiga juga pilihannya video kemudian gambar dan tulisan dan tulisan baik selamat belajar selamat mengerjakan tugas terima kasih untuk pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya selamat menikmati